Hai redan buat semua teman-teman yang ada di sini pastinya Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini di acara kita seperti biasanya semangat buat c-nirwati Susanti yang di Jambi ini dan c-santi selalu alam CRN CRN yang di Singkawang selamat malam juga buat cerat Nawati ya Sinta Sinta Oke kok akun Delisa Desa Liu Siu Fin kita akan mulai teman-teman ya silahkan dipantau dan selamat juga buat CSK ya CSK juga sudah hadir Bogor Jawa Barat hadir Oke selamat malam yang di Jawa Barat Oke coba kita tes dulu liat Iya sinyalnya agak jelek teman-teman Coba kita cek dulu ya nanti dulu koden kita cek sinyal lukodin kita cek sinyal dulu nanti dulu cek sinyal lukodin kita coba cek sinyal dulu ya Oke buat teman-teman mohon maaf ya eh gangguan tadi segera kita perbaiki Oke teman-teman kita akan juga mulai ya Oke 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 selamat malam Oke selamat malam kembali siapakah yang ada di sini boleh kami tahu Oke ternyata yang ada di sini adalah Afung ya teman-teman ayo buat teman-teman yang pastinya tahu dengan nama Afung ya Halo Afung Apa kabar Oke baik oke Afung baik kesini sama siapa Afung Hai teman-teman yang lain Hai Oke bersama teman-teman yang lain Afung ya Kalian ada mas ada masalah ya Iya betul-betul Aku tahu lagi ada masalah ini kok gimana Fung nih Fung Kamu tahu dong ini Pasar yang lain Kanan-teman yang lain Kami terkini Kamu tahu yang lain Aku tahu yang lain Kami tahu yang lain Saya tahu yang lain Kami tahu yang lain Yang lain Kami tahu Hayat Il ya kita sini mau menyampaikan kepada Fung apa yang sedang kita alami ya untuk dua hari ini ya moga aja Fung bisa membantu kita teman-teman Fung yang hadir malam ini ramai enggak Fung nanti kalian boleh lihat Oke kami tunggu Fung Oke Fung ada lagi mau disampaikan aku dalam waktu ayah dalam waktu dan waktu kalian kalian apa itu dengar dengar Oh iya iya ya Fung tolong dong kalau ada ini kalau kita tegang gotus kita kemungkinan nggak bisa untuk live seperti ini lagi Fung jadi mohon bantuannya kok gini terus kita dikat kacau terus kita nggak akan bisa live lagi seperti ini jadi kita nggak bisa lagi untuk bantuan terus aku lagi selamat menikmati oke kita sudah sampai ke Afong ya dan seperti biasa Afong ya kami akan ada beberapa pertanyaan untuk dipertanyakan untuk malam ini kalau bisa jawab silahkan jawab kalau tidak bisa jawab tidak perlu menjawab ya dan kami akan segera mulai bertanya ya silahkan kita akan segera mulai untuk bertanya kepada Afong oke Afong terima kasih Afong kenapa pun kamu sedang memperhatikan di sekeliling apa yang sedang kamu perhatikan kalian harus jaga diri iya yang pastinya kami juga bantuan kamu Afong kesini kamu jalan kaki terbang atau menghilang lewat angin lewat angin katanya diikuti arwah dunia nyata bukan arwah gentayangan teman teman ya arwah dunia nyata yang mengikuti Afong ada asalan tidak biar kami harus bagaimana kan harus tenang ya tapi mau di bilang tenang juga oke sabar oke kami mau bertanya lagi kenapa kadang bulu tangan kita ini memanjang putih itu petanda apa itu kalau yang sering saya dengar itu katanya kita merinding merasakan sosok makhluk halus benar gak itu iya yang sedang dekat oke berarti memang kita merasakan ada lalu halus yang dekat dan kita ya kalau tiba-tiba bulu kuduk kita merinding Afong untuk kehidupan disana apakah sama dengan disini sama ya sudah sering dipertanyakan dan biasanya kalau kita bakar rumah kan ada isi pembantunya apakah itu memang bisa muncul pembantunya disitu oke tidak bisa menjawab rahasia alam sana oke terima kasih Afong saya tidak bisa jawab kalian milih bisa apa saja oke kami mikir saja kami mikir saja bisa apa saja oke sekarang kita akan bertanya lagi oke untuk yang vegetarian apakah di alam sana dia akan tetap menjadi vegetarian atau tidak sama ya jadi di alam sana juga ada yang vegetarian ya tidak daging ya hanya memakan sayur-sayuran dan kalau sekarang disini posisinya malam disitu adalah sore hari ya betul ya tanya kan kok apa arti dari mimpi acara meninggalnya arwah mimpi acara meninggalnya arwah itu kalian akan ada yang sakit oh pertanda tidak bagus ya sakit parah oke oke sakit parah terima kasih dan kalau kita bermimpi yang aneh-aneh tiba-tiba kita terbangun kita melihat ada yang berdiri itu pertanda apa itu dibangunkan oh itu berarti hanya halusinasi ya apakah itu benar-benar ada arwah yang sedang mengganggu kita iya katanya dan biasa kita dengar ada orang yang manggil kita tapi kenyataannya tidak ada siapa-siapa tidak ada siapa-siapa itu halusinasi kita atau bagaimana gimana Biasa kita dengar ada orang yang memanggil kita tapi kenyatanya tidak ada siapa-siapa itu biasanya kita dipanggil arwah atau bagaimana iya dia manggil arwah lagi manggil arwah katanya dan buat afongnya dulu kita beberapa yang lalu kita pernah katakan bisa gak kamu tolong bawa arwah-arwah yang disiantan datang kesini karena kita mau bagikan uang untuk besok kamu masih ingat ya ini ya janjinya bisa ya jadi ingat ya arwah-arwah yang disiantan tolong dibawa kesini biar kita bakakan uang buat mereka besok disini ada yang ingin kamu sampaikan saya mau pulang wow ternyata dia sudah mau pulang teman-teman oke ternyata terima kasih sudah hadir hari ini menemani kami ini saya mau tanya lagi satu pertanyaannya karena kamu katanya mau bawa dari siantan itu kira-kira yang kamu bawa itu berapa banyak 70 oke terima kasih infonya terima kasih oke teman-teman teman-teman untuk aku sudah pergi ya teman-teman ya yang tau pantau dan yang pastinya kalian semua jangan beranjak dulu dari sini karena kita masih ada yang selanjutnya teman-teman silahkan tetap dipantau terima kasih yuk gini gak salah tersen ngai ngai piong gwa tersen ngai ngai caw gwa gingen bah mokong baya ten fokus ya tolong satu sini ini tahan tahan ini tahan 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 tersengan caw oke teman-teman kita akan juga mulai untuk berikutnya teman-teman ya setelah kita bentuk oke selamat malam malam oke boleh kamu tahu siapa yang ada di sini go apin bisa pas ya tadi ada teman-teman ini katanya undang-undang arwah apin kok bisa betul-betul masuk ini apin kami gak tahu ini oke apin umurnya 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 berapa tahun apin 37 tahun jitsa 37 tahun ya apin ya apin 37 tahun dan apin meninggal di tahun berapa dan karena kenapa apa 2016 tahun 2016 kerakan oke dia meninggal karena tabelkan di tahun 2016 berarti sekitar lima tahun yang lalu oke terima kasih untuk apin apakah kamu pengguni asli di iya buat apin sering bagi ini bansus disini apakah kamu pernah mendapatkan nah oke terima kasih beberapa orang yang hadir 20 oke terima kasih untuk informasinya apakah kamu pernah disembahing lagi dengan keluargamu tidak ini jawaban yang sudah umum ya tidak disembahing oleh keluarganya lagi saya bu jangan oke bu jangan coba punya mik matikan aja oke bu jangan ya buat apin sebelumnya kamu tinggal dimana pas dunia nyata serdam oke dari serdam ya semasa hidup tinggalnya di serdam berarti kenapa kamu sudah mendapatkan tiket buat ikut ke kapal sudah wow sudah beli ternyata apa yang sedang kamu perhatikan disitu nanti hujan wow dia ini perkiraan api nanti hujan katanya teman-teman oke iya apin kami akan secepatnya untuk menyelesaikan ini dan sebelum seperti biasa akan saya sampaikan kita akan bertanya untuk beberapa pertanyaan silahkan dijawab kalau bisa jawab kalau tidak bisa menjawab tidak perlu menjawab dan kita akan segera mulai bertanya silahkan kalian sudah buat baik arwah kita disini tenang oke 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 terima kasih buat pengen penyampaiannya Oke kami akan mulai pertanyaannya kalau di rumah banyak aku yang ganggu kita mau gimana damai sama dia supaya arwahnya tidak ganggu kita soalnya biasa tiap malam itu tidak bisa tidur diganggu terus apa yang sebaiknya kita lakukan suruh orang pintar tofo ah ini kita disarankan memanggil orang pintar untuk tofo itu waktu bagus rumah itu waktu bangun itu waktu bangun rumah Oke itu waktu bangun rumah rumah ya teman-teman ya jadi sebelum bangun rumah buat teman-teman disini ada yang sedang ingin bangun rumah sebaiknya tofo dulu katanya nggak minta izin katanya nggak minta izin makanya disitu sering diganggu tiap malam nah ini pengetahuan yang bagus ya untuk kita penonton kita oke eh apakah kita bisa selalu mengundang arwah untuk hadir meski lewat angin bisa oke coba ditanya apakah masih ada disini Oke makasih ya mohon maaf tadi ada sedikit gangguan kita ganti penbaru masih bro oke bro Oke saya lanjutkan lagi ya untuk pertanyaannya ya kalau kita belum mimpi gigi kita patah tapi tidak berdarah apa ada kaitannya dengan hal-hal mistis itu tidak boleh mengapa tidak boleh itu pertanda apa tanda buruk oke dia hanya mengatakan tanda buruk dan bagaimana kalau kita bermimpi ada dikejar dengan dua buaya besar di dalam air Apakah itu bisa dijelaskan Hai itu kalian jangan man main ya main di sungai kalian akan tenggelam Wah jadi itu pesannya jangan main di sungai dulu untuk sementara waktu ya mungkin ya pesannya itu ya dan Bu Raffin kenapa kalau orang yang meninggal di umur yang masih muda awalnya berkeliaran dimana-mana Hai Hai pertama karma buruk karena buruk Apa itu bisa tolong di tulis ulang oke oke kita skip dulu saya bukannya tidak mau baca terus ini tapi saya benar-benar tidak bisa membacanya ya oke kita skip dulu jangan marah-marah dong bisa dilepas ini kenapa ada apa apa yang kamu katakan ya kamu buat saya emosi ya tadi kan saya sudah sampaikan saya sudah sampaikan sebelumnya saya ingin bertanya beberapa pertanyaan kalau kamu tidak bisa menjawab kamu tidak perlu menjawab satu kata saja kamu tidak perlu menjawab jadi kamu tidak perlu emosi disini mohon maaf sebelumnya saya sudah katakan sebelumnya ya sudah saya sampaikan sebelumnya di awal tadi jadi kalau kamu tidak mau ditanya lagi tidak apa-apa oke ya ada yang mau kamu sampaikan lagi kalau tidak ada tidak apa-apa kamu boleh pamit dari sini siapa yang kasar saya tidak ada kasar disini di awal tadi sudah saya sampaikan masa pertanyaan saja ya oke udah udah jangan marah-marah lagi sabar-sabar kamu balik pulang kami akan coba panggil yang lain yang pastinya kentikan kami bakakan uang buat kamu silahkan kamu ambil ya saya ini hanya menanyakan pertanyaan dari teman-teman ya ya tadi saya sudah minta maaf ya tadi saya sudah minta maaf sama dia saya hanya menanyakan pertanyaan dari teman-teman ya tadi saya sudah katakan saya sudah minta maaf sama dia ya buat abin ya jangan emosi lagi tadi sudah saya katakan di awal kalau ada pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab kamu tidak perlu menjawab dan disini saya hanya menanyakan pertanyaan dari teman-teman dan saya juga sudah minta maaf sebelumnya kasih minum dulu kasih minum dulu biar dia tenang oke buat teman-teman agak emosi ini yang satu ini ya mengadar itu saya selalu sampaikan buat teman-teman disini ya bukan saya tidak mau bacakan pertanyaan dari kalian tapi kadang saya merasa kalau ada yang tidak pantas dipertanyakan saya akan lewatkan jadi contohnya seperti kasus seperti ini ya jadi kami mohon maaf dan mohon pengertiannya dari teman-teman ya mohon pengertian dari teman-teman ini kasusnya seperti yang ini jadi